Selamat datang, jumpa lagi dengan saya Di video kali ini kita akan membuat tutorial Cara mudah menginstall Android 12 Di Xiaomi, lebih tepatnya di Xiaomi Poco M3 Tapi sebelum kita masuk ke inti videonya Buat kalian yang akan dan ingin Mengikuti tutorial kali ini Pastikan kalian sudah menuhi syarat berikut Yang pertama Pastikan ini pun kalian adalah Xiaomi Poco M3 Dan sudah dalam keadaan terunlock bootloader Yang kedua, sudah terpasang custom recovery Dan diwajibkan untuk menggunakan TWRP yang sama Yang ada di video kali ini Dan yang ketiga, kalian sudah menulis semua file yang dibutuhkan Lebih tepatnya Android 12 untuk Poco M3 Oke setelah semua siap dan kalian sudah menunlock semua file yang dibutuhkan Dan kalian temukan link downloadnya yang ada di deskripsi video ini Dan kalian simpan di memori eksternal di Poco M3 Langkah berikutnya kita masuk ke tutorial utama Cara menginstall Android 12 di Poco M3 Yang pertama kita harus masuk ke TWRP Tapi sebelumnya, matikan dulu handphone Xiaomi Poco M3 yang kalian pakai Oke setelah kondisi off Langkah berikutnya kita masuk ke custom recovery Atau TWRP dengan kombinasi tombol volume atas dan tombol power Logo Poco muncul dan lepaskan tombol power dan tahan volume atas Dan lepas tombol volume atas setelah muncul logo TWRP Dan tunggu masuk ke menu TWRP Oke setelah masuk ke TWRP, langkah berikutnya Kita diwajibkan untuk mengupdate TWRP ke versi R11.1 dari OrangeFox Dan file TWRP bisa kalian temukan di deskripsi video ini Kalian hanya perlu menginstall file TWRP dengan format zip yang kalian download Dan kalian temukan link downloadnya yang ada di deskripsi video Pilih file TWRPnya lalu pilih swipe to install Oke setelah masuk ke menu TWRP terbaru yaitu versi R11.1 Untuk Poco M3 atau Redmi 9T Langkah berikutnya masuk ke menu wipe Pilih Dolphic Data Dan chats Lalu pilih swipe to wipe Oke setelah selesai langkah berikutnya Pilih kembali Masuk ke pilihan file Dan berikutnya kita menginstall file dengan nama No OSS vendor dengan versi 21.9.8 Pilih filenya lalu pilih swipe to install Oke setelah selesai penginstall file dengan nama No OSS vendor langkah berikutnya Masuk ke pilihan file kembali Dan berikutnya kita menginstall Android 12 dari custom room No OSS dengan versi 12.0 untuk Poco M3 dan Redmi 9T Dengan versi unofficial dengan Android 12 Pilih file custom roomnya lalu pilih swipe to install Dan untuk informasi custom room kali ini No OSS dengan Android 12 sudah berikut Google aplikasi Jadi kita tidak perlu menginstall Google aplikasi secara terpisah Setelah menginstall custom room berikut No OSS dengan Android 12 Dengan versi unofficial Oke setelah selesai menginstallan Custom room No OSS dengan Android 12 Langkah berikutnya pilih kembali Masuk ke pilihan menu wipe Dan pilih tab format data Dan langkah berikutnya ketik yes Langkah ini akan menghapus semua data yang ada di memori internal Di Poco M3 maupun di Redmi 9T Jadi pastikan sebelum kalian melakukan langkah ini Kalian sudah memindahkan atau membackup semua file penting yang ada di memori internal Setelah ketik yes Klik ikon centang atau checklist Oke langkah berikutnya atau langkah terakhir Pilih reboot system atau mulai ulang Dan itu tunggu masuk ke menu utama Poco M3 dengan Android 12 Dari custom room Aro OS Oke penginstalan Android 12 di Poco M3 atau di Redmi 9T Dengan custom room Aro OS Dengan versi 12 Point kosong dengan versi unofficial Berhasil dan sukses 100% Tanpa ada kendala dan masalah Oke mungkin cukup sekian video tutorial kali ini Cara update Android 12 di Poco M3 dan Redmi 9T Dan jika ada hal yang ingin ditanyakan untuk disampaikan Bisa kalian tulis di kolom komentar Sekian video kali ini Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya Tutorial untuk Poco M3 atau Redmi 9T